Timun suri memang jadi buah yang sering banget muncul pas bulan puasa. Seringnya, timun suri diolah menjadi campuran es buah. Namun, bisa juga untuk dikonsumsi secara langsung. Nah, ternyata timun suri punya segudang manfaat mujarab untuk tubuh lah. Apa saja kah itu? Berpuasa seharian berisiko terhadap tekurangan cairan, begitu juga kalium. Menjadikan timun suri sebagai salah satu asupan saat buka puasa merupakan hal yang tepat, karena kandungan kaliumnya sangat membantu. Setiap mengonsumsi 100 gram timun suri, kebutuhan harian vitamin C pada seseorang bisa terpenuhi sepertiga bagiannya. Vitamin C sendiri berkaitan dengan pembentukan kolagen, yaitu senyawa yang memengaruhi integritas struktur sel di semua jaringan ikat. Kalium pada tiap 100 gram timun suri mampu mencukupi jumlah kebutuhan saat tersebut di tubuh manusia. Nantinya, kalium yang dibantu natrium akan mengatur tekanan osmotik dan keseimbangan asam basa, serta cairan sehingga mencegah terjadinya dehidrasi. Saat keseimbangan tersebut sudah tepat, mineral akan berperan mengatur kerja jaringan otot, terutama otot jantung. Kandungan kalsium dan fosfor dalam timun suri mampu membantu berlangsungnya berbagai proses normal, terutama pembentukan tulang dan gigi. Selain itu, juga dapat membantu mengatur pembekuan darah dan kontraksi otot. Bila esupan kalsium dalam darah kurang dari normal, otot tidak akan bisa mengendur setelah kontraksi sehingga akan kaku dan kejang. Terima kasih telah menonton!